Salam, sang The Battles Berani bertanya, berani ditanya Jangan kerja, kau hanya bertanya terus Kalimat ini tak inti-intinya saya ucapkan ya Kenapa? Biar kalian sadar bahwa Ketika kalian mencari kebenaran Itu tidaklah baik kalau kalian bertanya-bertanya terus Sekali-sekali kalian ditanya dan kalian menjawab Tujuannya apa? Agar kalian memahami konsep apa yang mau kalian tanyakan Konsep apa yang mau kalian jawab Nah, sehingga kalian menggali-menggali dan menggali ya Itu saja intinya Oke, nah sebelum ini kita dengar dulu Ada seorang Ustaz Surono Ustaz Siapa? Siapa lah namanya ini? Penting kalian lihat dulu apa komentar dia ya Karena bagi saya nama mereka ini tidak penting Yang penting itu apa ucapan mereka tentang kekristianan ya Oke, kita saksikan dulu Ustaz tersebut Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan pernyataan pejoratif ini sebenarnya adalah Sesuatu yang mungkin memang betul-betul tidak dipahami Dan memang ada kemungkinan juga perbedaan tentang Perspektif tentang surga menurut Kristen dan menurut Islam itu memang Jauh berbeda Pertama-tama saya ingin menyampaikan bahwa Agama-agama umat manusia pada dasarnya adalah Bisa diukur dengan bagaimana Invalibilitas atau kekokohan sebuah agama itu Bisa enggak dia menggambarkan tentang kehidupan pasca kehidupan yang ada saat ini Agama-agama tradisional Nyaris tidak mempunyai gambaran yang cukup memadai Tentang apa sebenarnya yang akan dialami oleh umat manusia Pasca kehidupan yang ada sekarang itu Bahkan kita sampai hari ini Juga banyak melihat Beberapa orang yang mungkin dianggap sebagai tokoh Walaupun kelihatan sangat awam sekali Tapi mungkin karena keturunannya dan lain sebagainya Dia ditokohkan oleh banyak orang Yang betul-betul tidak mengakui bahwa akhirat itu ada Itu tokoh-tokoh yang saya kira memang tingkat perlindungannya sederhana Apalagi kalau diukur dengan kemampuan dia mempresentasikan kata-kata itu Hampir semua agama tradisional tidak memiliki konsep yang jelas tentang Surga Semua agama tradisional Dalam tradisi agama apapun Bahkan kalau kita lihat konfusianisme Buddha Itu juga tidak memiliki konsep tentang Apa yang disebut dengan surga itu Kalau Hindu Kalau Hindu Itu selesai dalam kehidupan apa yang disebut dengan Mokswa Kemudian masuk ke dalam surga Tapi surga itu seperti apa Itu tidak dijelaskan sehingga mamadai Satu-satunya atau beberapa agama yang kelihatannya memiliki sedikit banyak tentang konsep tentang surga adalah Seperti yang ada di dalam Kristen Kristen itu punya konsep tentang surga Pertama-tama dapat kita lihat Pernyataan-pertanyaannya dalam Alkitab mereka Dalam Bible mereka yang mengatakan bahwa anak Allah itu di surga Di sebelah kanannya Allah Bapak Atau seperti itulah kira-kira gitu ya Ngapain di sebelah kanannya itu ngapain Itu juga tidak ada penjelasan yang memadai itu Tetapi Yang ada di dalam ajalan Kristen itu adalah Orang hidup di surga itu adalah hidup yang abadi Tapi apa maksudnya hidup yang abadi di dalam konsep surga menurut Kristen Juga tidak dijelaskan itu Kalau hidup abadi kemudian diem aja Tidak ada penjelasan sama sekali tentang aktivitasnya Ini juga sebetulnya tidak terdorong Atau tidak membuat sesuatu itu menjadi menarik untuk diperhatikan Nah kalian sudah melihatkan Apa sebenarnya yang dia permasalahkan Sebenarnya aneh kan Dia itu adalah beragama Islam Maka bergelar ustaz atau pengajar Seharusnya dia mengajarkan tentang surganya orang Muslim Nah tetapi ternyata apa yang terjadi Dia sepertinya tidak suka dan tidak puas Kalau hanya bicara tentang surga orang Muslim atau Islam Maka dia berbicara tentang surganya orang Kristen Ya kan Lagi-lagi mereka ini punya kesenangan tersendiri Mengutaati surganya orang Kristen Oke Tetapi tidak apa Saya sebagai Kristen mempunyai tanggung jawab Untuk menjelaskan hal ini Agar kawan-kawan seiman saya Tidak terjebak di dalam apa yang dia tawarkan Mengenai kenikmatan dunia Sama dengan kenikmatan di surga Ya Maka dari itu Saya akan menjawab Sebab dia sudah berkata ada Kristen Ada Yesus Maria dan sebagian macamnya ya Baik Kalau saya memulai pertanyaan menjawab hal ini Bagaimana sih keadaan surga orang Kristen Surga orang Kristen itu Dia bilang hanya isinya keabadian Terus orang itu mengapai Diam aja Ya aneh kan Maksudnya kita di surga Terus kita diam begini ya Diam Ngapai tidak tahu hidup Berarti patung lah ya Patung itu kalau tidak kena Diancurkan orang Dia abadi juga kan Berdiri tegak aja Keinginan dia seperti itu Ternyata apa kata perwahyu Kita lihat di wahyu 7 ya Ayat 16 sampai 17 Dikatakan apa Bahwa disana itu tidak ada lagi Penderitaan Tangis tidak ada Kesedihan tidak ada Dan ada yang mengembalakan Yaitu anak domba Allah Anak domba Allah itulah firman yang jadi manusia Itulah Yesus Jadi ada pengembala disana Nah Pengembala ini memberikan gambaran apa kepada kita Bahwa manusia disana punya pekerjaan Dan ada yang mengembalakan Ya kan Apa namanya Domba yang digembalakan itu Mana ada dia Majak kayak patung ini Dia bekerja juga Kesana kemari Mencari makan Kan tapi makanan yang sudah disediakan oleh Tuhan Kan domba gitu Makanan yang sudah disediakan Tuhan itu yang dimakan dia Rumput-rumputan segala macamnya ya Sekarang Tuhannya mencari Dikasilah makan mereka Ya begitulah untuk menggambarkan kehidupan di surga Kristen Oke ya Sampai situ mungkin kalian sudah mulai mengenal dikit-dikit Terus dia akan bertanya Karena takaran daripada dia adalah kenikmatan Bedakan takaran daripada Kristen dengan takaran daripada orang-orang ini ya Kalau takaran daripada Kristen itu apa sih? Ya kan Kalau mereka takarannya itu kenikmatan itu adalah seks Ya kan Seks bagi mereka itulah kenikmatan paling nomor satu Sementara kalau kita orang Kristen adalah hati yang gembira Ya itu di Amsal 17 ayat 22 ya Dikatakan Bahwa hati yang gembira adalah obat Ya kan Saya ini sudah orang dewasa Saya sudah beristri Saya sudah menikmati yang namanya seks Ya kan Ternyata ketika hati saya tidak tentra Sek itu bagi saya sesuatu yang tidak baik enak atau tidak ikmat Dan itu bukan kenikmatan tertinggi di dalam hidup saya Ternyata kehidupan yang tertinggi dalam kehidupan saya adalah hati yang gembira Kan demikian Nah Baiklah Kalau kita merujuk kepada mereka Harus ibaratnya seperti keinginan mereka Sebagai orang Kristen itu ada seks Yang lebih tinggi kenikmatannya daripada yang di dunia Ingatlah Bahwa ketika kau bicara seks memiliki kenikmatan yang tertinggi Lebih tinggi daripada di dunia Ingat ya baik-baik yang Maka kau punya nafsu Semua orang yang menikmati seks harus ada nafsu Maka nafsu ada titik puas ada titik tidak puasnya Ya kan Maka yang terjadi adalah Berapa banyak pun kau diberi wanita untuk kau gauli Ya kan Setelah nafsu Sampai pada titik tertinggi Maka kau akan menginginkan milik orang lain Ya Maka ketika kau menginginkan milik orang lain apa yang terjadi Maka kau sudah mulai memiliki artinya Dosa Dan mungkin orang itu akan berkata Loh ketika kita memikmati seks Niat kita untuk memiliki orang lain itu Itu dihilangkan Kan demikian Maka saya jelaskan Saya tidak bicara agama lain ya Saya bicara mengenai pertanyaan kepada surga Kristen Mengapa di surga Kristen itu tidak ada seks seperti yang diharap-harapkan oleh manusia Saya bilang manusia ya bukan agama ya Karena surga Kristen itu bukanlah seperti tempat pelacuran Di mana orang bisa menikmati seks sampai sepuasnya Hanya bedanya Di tempat pelacuran bayar Kalau di surga gratis Mungkin seperti itu ya Nah Berapa banyak pun dikasih manusia dia nikmati seks itu Nah Dan yang kedua Bahwa saya memandang Dan saya perhatikan orang-orang yang menginginkan Bahwa di surga itu ada seks ya Bahwa itu kenikmatan tertinggi kata dia ya Orang-orang di orang-orang lah ya Saya tidak bilang sebut agama apa ya Oke Nah Bahwa Saya melihat tidak ubahnya seperti kandang hewan Kandang babi lah terutama ya Saya pernah memiliki babi Saya buat babi ini di dalam satu kandang Terus ada sungai mengalihnya Sebenarnya parit lah ya Ada parit disitu ya Kalau siang babi-babi ini tidur Ya kan Kalau dia lapar saya beri makan Ya kan Makan dia Sudah tersedia disitu Kalau dia naksunya birahnya memuncak Dia mensek Kerja saya apa yang memandangi babi ini lah Dia makan Dia tidur Dia main sek Ya kan Apakah keinginan mereka surga Kristen seperti itu Tidak Surga Kristen tidak seperti itu Mengapa Karena ketika kita di surga Yang kita pakai bukanlah tubuh Dari debu ini Dari daging ini Tetapi Yang kita pakai itu adalah Tubuh sorgawi ya Tubuh sorgawi yang kita pakai lagi Tidak tubuh daging Tidak tubuh daging Maka Kenikmatan daging tidak kita peroleh Di surga itu Kita bisa lihat Di satu Korintus 15 ya Ayat 40-an ya Di sana dikatakan Kalau di surga ya Turuh sorgawi Kalau di dunia ya Tubuh duniawi Nah Paham ya Jadi di surga Tidak ada lagi kegiatan Kedagingan Yang paling memuncak Katanya seks ya Tetapi adalah Kegiatan rohani Apa kegiatan rohani itu Hati yang gembira Orang Kristen di surga Yang dijanjikan Yesus Kristus adalah Di sana memuji Dan memuliakan Tuhan Ya kan Semuanya bergembira Semuanya melakukan aktivitas Seperti biasa Ya kan Tapi dengan hati yang gembira Paham ya Kalau kita baca di pewahyuan Dan juga itu disebutkannya Nah Jadi Di sana tidak ada lagi Derita Tidak ada lagi tangis Tidak ada lagi matahari Tidak ada lagi bulan Karena cahaya Tuhan menerangi Dan Lenterannya adalah Cahayaan Dan berubah Allah Ya kan Nah Mungkin Kena berpikir Ini kita girin ke Arah Anak-anak zaman sekarang ya Bukankah lebih enak Kalau di sana ada Main video game Kan gitu ya kan Kenikmatan mereka ini Adalah video game Bukan set Ada lagi yang suka Video game ya Nah Sekali lagi saya katakan Orang-orang yang main video game pun Dia tidak Pasti ada merasa jenuh Ada merasa Titik puncaknya itu Karena dihiasi oleh Ada nafsu kedagingannya Tapi hati yang gembira Tidak ada rasa jenuh Dan itulah yang dikejar-kejar orang Suka cita Pahamnya Kenikmatan apa lagi Yang kalian bilang Minum-minum Ya kan Di surga haram minum Katanya minum-minuman keras Eh di dunia haram minum-minuman keras Di surga halal Ada juga itu yang berpendapat Saya berarti dia Saya bilang Entah apalah pikiran orangnya Nah Minuman pun ada Karena ada nafsu Maka kita merasa suka itu Ya kan Kalau kita tidak ada nafsu Kita tidak mau minum itu Ingat ya Semua kesenikmatan di duniawi ini Adalah digiring Karena adanya nafsu Oke Karena ada nafsu Maka adalah Keinginan tingkatan-tingkatan kepuasan Tetapi hati yang gembira Suka cita penuh Tidak mengenal tingkatan Oke Dan itulah yang selalu dirindukan orang Hati yang gembira Tubuhmu boleh menerima kenikmatan dagingmu ya Tetapi hatimu Kalau hatimu kosong Tak ada yang terasa nikmat Paham ya Hati yang gembira itulah ada Adalah Hal-hal yang paling dibutuhkan orang Kami memuji dan memuliakan Tuhan Nanti di surga Kami bernyanyi Ya kan Dan Tuhan kami Merawat kami Ya kan Sebagai domba Gemba anak Allah Anak domba Allah ya Selah Wahyu 7 Ayat 16 sampai 17 Setiap Nah Kami adalah orang-orang Yang memiliki Kewarga negaraan Sorga Ingat ya Kelebihan orang Kristen Adalah Dia adalah memiliki KTP sorga Itu kita bisa lihat Di Filipi 3 Ayat 20 ya Di Filipi 3 Ayat 20 itu Dikatakan bahwa Kami adalah warga kerajaan sorga Punya KTP sorga Sekarang tugas kami adalah Bagaimana untuk mencapai sorga tersebut Bagi yang ingin Kehidupan di sorga main video game Nah Mulai lah dari sekarang Rajin-rajin main video game Biar pintar ya Ketika sorga kau Nanti bisa main video game Nah Bagi yang di sorga Ingin Ada Permainan seks Dari sekarang Mulai-mulai rajin-rajin lah Pemain seks Ya kan Biar nanti kau di sorga Kuat Oke Nah Tetapi di sorga Kristen Itu tidak ada Maka Orang selalu mengatakan Sorga Kristen itu aneh Nanti ada peperangan dengan naga Nah Alkitab menjelaskan bahwa Si naga atau si ular tua itu Itu adalah Di Wai 12 Itu adalah Iblis Si ular naga Iblis akan membawa Pasukannya Kan dibilang Dua per tiga Sudah ditarik dia Bintang-bintang Itu iblis Membawa pasukannya Ingin masuk ke surga Kenapa dia ingin Masuk ke surga Karena dia ingin Membuat orang surga itu Berdosa lagi Biar ada Pengikut dia Nah Selama di dunia Iblis menjanjikan Kenikmatan Kenipatan dunia Kepada Manusia Cuman Kadarnya dinaikkan Contohnya ini Kenikmatan yang paling utama Adalah katanya seks Ya kan Iblis menjanjikan itu Bahwa kita nanti Anggota aku Kita nanti di surga Main seks ya Katanya Di surga itu enak Seknya orang cantik Cantik sekali Kata dia kan Kata iblis ini Maka ketika iblis Menuju surga Ternyata disana Ada malaikat Michael Menghalang di pintu surga Hei kalian semua Kalian mau ngapain disini Kami mau masuk surga Karena kami sudah Dijanjikan surga Surga yang mana Surgamu Surga yang ada Main seksnya Katanya Oh maaf ya Ini raja surga disini Namanya Yesus Yesus tidak mau Di surga ini Ada permainan seks Seperti sarang pelacuran Tidak mau Enyalah engkau iblis Enyalah kalian Maka orang tidak terima Enggak Kami harus masuk Karena sudah dijanjikan Kami dapat seks Terjadilah peperangan ya Peperangan Kalian bilang itu Seperti dongeng ya Saya katakan Ini saya tambahin Tapi intinya Ada peperangan di surga Itulah yang terjadi Bahwa iblis ingin masuk Tetapi dihalangi Paham ya Nah Kalian mungkin bertanya Ah kalau gitu Gak enak dong Surga orang Kristen Kami ke surga Orang sana aja lah Agama sana Kan banyak agama-agama itu ya Yang menjanjikan Ini itu Dewa Dewi Nah di surga ada Dewa Dewi katanya Hei Bum Kau lihat dulu wajah kau Ya maafin ya Contohnya ini Kau punya wajah Aku kan mendiskrimkan orang ya Tetapi misalnya Wajah saya ini Jelek sekali Kan jelek ini kan Bukannya Tidak ada ganteng-gantengnya lah ya Datang Dewi-Dewi Di surga Melihat wajah kau Kek malah Aku mau bersih tubuh Dengan orang ini Ya kan Sek itu mengandung Yang namanya hawa nafsu Rasa ingin Rasa suka Ada kadarnya Dilihatnya gini saya Dia ah Dianya pakai kacamata Jelek kali Nggak nafsu aku Betanya Lontianya nggak nafsu Sama kawan ini Apalagi aku Kata Dewi-Dewi Itulah kan Nah bagaimana lah Kau memikirkan hal itu Orang-orang jelek Di surga nanti Kamu bilang Orang itu dirubah Jadi ganteng Katanya Mukanya sama semua Kalau same Satu orang aja Masuk sungai Yang lain Kota popi kan Dihancurkan Cuma-cuma Saga Di surga orang Kan Kesimpian dia Maka dikasihlah Ribuan Apa namanya itu Dewi-Dewi Dewi-Dewi itu kan Biar dia bisa menikmati Ini kan Anak-anak-anak Pakai cerita-cerita Sunggokong Sunggokong Ketika pergi ke surga Kan Dewi-Dewinya Cantik sekali itu kan Di sana mereka Bisa jatuh cinta Di sana mereka Bisa menikah Ternyata tidak ada Ubahnya surga Dengan dunia Paham ya Kalau kita lihat Kini sunggokong Coba kalian nonton Dewi-Dewi Di sana mereka juga Pacaran Ini segala macam Makanya si Pakai Sampai dibuang Dari bumi Karena dia Jatuh cinta terus Sama Dewi-Dewi cantik Maka dibilang Cinta itu Deritannya Dari berakhir Nah Untuk menimbulkan Napsu Sek Itu tadi Ada cinta Kalau tidak ada cinta Mana bisa kau Mau Maksa Kan Kenapa ini Kan pernah kalian lihat Kan Terlanjeng pun Kau gak Naksu aku Kan Gitu Kan Pernah ya Jadi janganlah Sembarangan kalian Untuk mengangkat-ngangkat Surga Kristen itu Ada di sana Sex Ada di sana Main game Ada di sana Main balap mobil Minum-minuman Alkohol Tidak Karena itu semua Ada batas Kepuasannya Sementara Hati yang gembira Tidak ada Batas kepuasannya Tidak percaya kau Buat lagi diri kau Sampai sebarang Hebat Apa sih kau Minum minuman keras Hebat Kau bisa 10 botol Sampai sebarang Apa sih kau main seks Bisa kau satu hari 20 orang Tapi kalau hati yang gembira Pagi sampai sore Saya banyak Apapun itu Hati gembira Yang dicari orangnya Makanya kami Memuji dan Memuliakan Tuhan Ketika kita bernyanyi Hati kita gembira Aku yakin Orang-orang ini juga Ketika Agama kemalangan Menyimpan dan Menguliakan Tuhan Hati-Nya Hati-Nya gembira Dia senang Ya kan Itulah yang dicari orang Janganlah kalian pikir-pikirkan Di sana Dan nanti Main game Wah Makanya maniak-maniak game Belum lagi Kalau dibilang orang Ya kan Kau main game Bawa cheat Dari dunia ini ke surga Lawak-lawakan kan Bawa ke sana nanti Kau Ubat kuat Viagra Segala macam Hanya-hanya aja Ya Jadi Saya harapkan Sekali lagi saya bilang Saya tidak akan Menginggung kalian sedikitpun Saya hanya Membentengi Iman saudara-saudara saya Karena kalian sudah Menyebutkan yang namanya Kristen Bibel Sesudah itu Maria Apa yang ada hubungan Dengan Kristen Kalian semukan Maka sudah Hak saya Saya menjadi Membentengi Kawan-kawan Seiman saya Sekian dan terima kasih Salam Sang The Buckles Terima kasih